Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kesempatan hari ini saya ingin sharing ya guys tentang pekerjaan atau mungkin keserian karena pekerjaan yang paling berbahaya adalah pekerjaan yang nyaman karena itu saya buat ketidaknyamanan saya dengan membuat video seperti ini jadi saya harap teman-teman jangan bosan, jangan terganggu dengan uploadan video saya yang mungkin-mungkin intens ya setiap minggu ataupun bahkan dua kali seminggu gitu tapi saya komitmen guys untuk tetap bisa memberikan konten yang bermanfaat buat teman-teman jadi mohon dukungannya, mohon like, komen, subscribe-nya ditunggu subscribe-nya oke ini memang saya aktif di PLN ya, di pemeliharaan ya harapannya nanti apa yang saya bahas disini bisa diterima karena sangat berhubungan ya dengan keseharian kita listrik yang selalu menyala dan seperti yang kita nikmati saat ini seperti juga yang teman-teman bisa lihat video ini juga berkat adanya listrik teman-teman jadi saya ingin bahas ya kenapa sih orang PLN selalu dicaci ya ketika listriknya mati tapi gak pernah dipuji ketika listriknya selalu menyala teman-teman nah itu selalu kami tanyakan dari kami para insan PLN gak pada teman-teman sekalian gitu dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa orang PLN tuh gak pernah berniat untuk matikan listrik bahkan ketika pemeliharaan, ketika harus padam itu sebenarnya kita itu merasa gak enak sama teman-teman sebagai pelanggan karena kita harus bekerja dalam keadaan padam dan sebenarnya teman-teman ketika listrik mati juga volus yang masuk ke PLN kan juga berkurang jadi jangan berpikiran bahwa ketika listrik mati orang PLN yang bersalah bukan ya teman-teman tapi memang karena ada gangguan dan apa saja gangguannya jadi akan saya bahas di video ini oke sabar ya jadi ketersediaan tenaga listrik itu didapatkan dari pembangkit transmisi hingga distribusi karena saya berhubungan dengan transmisi sebagai penengah nih ya antara pembangkit dapurnya listrik dengan distribusi ya para orang-orang yang ya berurusan dengan pelanggan dengan duit tapi transmisi berurusan dengan jaringan yang lumayan panjang dan juga urusannya sama tegangan tinggi teman-teman ya dan kami ya sering lah untuk berkomunikasi antara dengan pembangkit ataupun dengan distribusi jadi kenapa sih kok bisa gangguan teman-teman ya karena banyak sekali ya banyak sekali macam gangguan yang terjadi seperti halnya alam ketika petir ya kan terus hewan layang-layang yang menyangkut di jaringan terus pohon jadi pohon ini paling sering terjadi teman-teman di pohon ketika ada di jaringan ketika dia nyentuh ya itu udah termasuk gangguan yang bisa menyebabkan trap umbul-umpul yang paling sering ketika 17 Agus tusang umbul-umpul yang begitu tinggi mungkin gak kena jaringan tapi disebelahnya jaringan nih ketika kena angin kena ya trip gangguan dan mati listrik terus tiang robo ya banyak sekali tapi kita di PLN sudah mengantisipasi hal itu teman-teman kita terus bekerja keras untuk berusaha untuk menguatkan sistem kelistrikan gitu seperti halnya dengan membuat saluran grounding grounding untuk menahan petir buangan arus berlebih dari petir terus juga kita berusaha untuk memberikan pelayanan teknik walaupun dalam keadaan pertegangan ketika ada gengguan mungkin pohon kita berusaha ada namanya tim PDKB yaitu yang bisa melakukan pekerjaan dalam keadaan pertegangan semua itu adalah demi listrik selalu menyala teman-teman karena sekali lagi full 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 terus ada ROW itu right of way istilahnya kita pangkas pohon yang ada di bawah jaringan terus jenis-jenis gangguan listrik itu apa aja sih salah satunya power failure yaitu kondisi ketika pembangkit benar-benar gak ada pasokan listrik terus ada power SAG ketika voltase turun dalam keadaan sekejap itu juga bisa mengakibatkan gangguan benda asing tadi banyak layang-layang terus hewan frekuensi turun frekuensi ini berhubungan dengan apa kebocoran isolasi peralatan ada kalau kita SMA pasti belajar namanya ada isolasi ada yang konduksi ketika isolasinya nilainya berkurang pasti akan membuat namanya apa crossover dan mengakibatkan entah material atau peralatan itu meledak ataupun gangguan terus sambaran petir karena pentanahan nilainya yang tinggi jadi teman-teman juga perlu diketahui kita harus menjaga jarak bebas pohon antara jaringan dengan pohon yang kurang lebih 2-3 meter minimal dan bangunan nah ini sering nih bangunan yang gedung-gedung tinggi terus gak lapor ke orang PLN mereka asal bangun sehingga ketika bangunan udah jadi jaringannya udah begitu dekat dengan bangunan nah itu bisa mengakibatkan gangguan ketika mungkin ada angin kencang gitu ya umbul-umpul teman-teman ya jangan sampai memasang umbul-umpul yang dekat dengan jaringan terus ada lagi yang sering gangguan karena adanya api yang ada di bawah jaringan jadi jangan sekali-sekali membuat api di bawah jaringan teman-teman itu bisa berbahaya terus juga ketika ada pohon pohon yang ada di bawah jaringan jangan sekali-sekali usah untuk menebang sendiri karena itu beresiko apalagi jaringan ketika pohon ditebang sendiri sampai kena jaringan itu bisa nantinya merambat ke pohon sampai kalau kamu pakai gergaji mesin juga bisa merambat ke gergajimu dan itu berbahaya sehingga koordinasi dengan orang PLN dan pastikan bahwa yang memangkas ataupun memotong pohon adalah orang-orang PLN dan juga teman-teman untuk pemakaian di rumah mungkin teman-teman yang belum tahu bahaya listrik itu memang kapanpun akan mengintai kita jadi pastikan kita bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik salah satunya ketika kita menggunakan saklar ataupun stop kontak pastikan tangan kita dalam keadaan kering jangan berikan stop kontak beban yang berlebih melebihi dari jumlahnya sehingga nantinya juga mempengaruhi dari tahanan dari stop kontak itu jadi cara pencegahannya pastikan isolasinya dalam keadaan bagus atau selungkup atau penghalang pastikan isolasinya dalam keadaan bagus terus jarak aman dan jangkauan seperti yang di SUTT atau saluran udara tegangan tinggi pastikan rumah ataupun benda-benda yang berada di bawah jaringan jangan sampai kurang dari 3 meter itu sangat berbahaya terus untuk isolasi lantai kerja mungkin bekerja di atas ketinggian ketika memasang lampu pastikan memasangnya benar sesuai dengan ulirnya terus memakai sepatu teman-teman karena bisa jadi kalau memang ada tegangan yang tembus nanti bisa terakomodir terus pastikan juga pembumian pengaman pengamanan yang paling penting pembumian atau grounding pastikan keadaannya aman karena ketika kita terkena sangat listrik itu sangat berbahaya teman-teman bisa mengembatkan kejang otot berkeringat pingsan bahkan henti jantung sampai mati tentu kita tidak ingin seperti itu jika dirasa ada hal-hal yang diluar wajar terkait listrikan bisa laporkan ke PLN teman-teman laporkan ke teman-teman PLN kode area 123 telpon atau bahkan bisa kita melayani di sosial medianya baik facebook ataupun instagram DM aja disitu kak ini disini ada gangguan nah kemarin juga pernah kami dari tim transmisi yang mendapat laporan dari warga terkait tower yang ketika malam hari itu ada yang menyala di isolatornya dan seketika itu kami melihat dan kami foto memang benar itu menyala pijar yang sangat membahayakan sehingga esok harinya kami langsung bekerja keras kesitu kalau kasih untuk membersihkan isolator dan memang benar isolatornya sangat kotor dan itu juga mengekibatkan pijaran api yang sangat menyala ketika malam hari sehingga juga bisa juga membahayakan adanya gangguan seperti flash over yaitu seperti tegangan yang lompat tentu jangan sungan-sungan untuk melaporkan ke pihak PLN apabila terkait adanya gangguan mungkin KWH meter atau meteran yang yang tidak berfungsi dengan baik bisa laporkan jangan dibuka sendiri apalagi mengganti MCB sendiri itu termasuk dalam pelanggaran dalam undang-undang kelistrikan jadi jika ada gangguan laporkan saja teman-teman jangan sungat-sungat oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan nantinya saya akan seperti ini sharing agar kita bisa lebih dekat bisa membahas hal-hal yang berada di sekitar kita yang dekat dengan kehidupan kita dan jangan ada banyak drama diantara kita terima kasih guys see you terima kasih